Kera-kera Dan memerintahkan penghentian penelitian Juga memusnahkan sisa Kera yang ada Sangat kejam Saat mereka menemukan bayi Kera yang baru lahir Mereka baru mengerti Kenapa Kera cerdas tadi agresif Karena ia mencari anaknya yang baru lahir Rotman tidak tega memusnahkan bayi Kera itu Ia membawanya ke rumah Di rumah ada ayahnya yang sakit Alzheimer Ayahnya sangat suka melihat bayi Kera yang lucu Ia menamainya Caisar Ayah Rotman benar-benar kagum Caisar yang baru berusia 2 hari Bisa memegang botol susu sendirian Serta menggunakan toilet 3 tahun kemudian Caisar juga belajar bahasa isyarat manusia Rotman sadar kecerdasan Caisar menurun dari ibunya Caisar mewarisi efek obat yang disuntikan ke ibunya Caisar yang penasaran berlari ke rumah setangga Tapi ia dilukai pria galak ini Melihat Rotman datang Caisar yang ketakutan memeluknya Caisar tidak mengerti apa yang dia lakukan salah Kemudian Rotman membawanya ke rumah sakit sewan Ia melihat wanita yang tersenyum ini Caisar yang masih kecil Berhasil menjodohkan Rotman dan si wanita Wanita itu melihat Caisar memandang ke luar jendela Mengetahui kerinduannya akan dunia luar Jadi mereka membawa Caisar ke hutan redwood Caisar bersemangat Melihat hutan di depannya Dia tidak sabar mencoba Dengan dorongan Rotman Dia memanjat begitu tinggi Tubuhnya bergerak dengan mudah di hutan lebar Tanpa disadari Caisar tumbuh dewasa Seekor anjing menggonggong pada Caisar Menunjukkan keganasannya Caisar tidak mau menanggapinya Tapi si anjing terus menggonggong Caisar tidak tahan Kemudian membalas si anjing Anjing itu akhirnya takut Ada yang lebih menakutkan darinya Kali ini Caisar tidak tinggal di bagasi seperti biasanya Tapi duduk di kursi belakang Karena tidak ingin diperlakukan seperti peliharaan Ayah Rotman menabrak mobil tetangga Ia tidak sengaja menabraknya Tetangga galak itu mendorong ayah Rotman Dan menunjuk dia Caisar tidak tahan melihatnya Ia mendatangi pria itu Pria itu ditendang dari lantai dua oleh Caisar Orang-orang ketakutan Caisar sedih diperlukan ayah Rotman Orang-orang hanya melihat aneh Caisar Tapi tidak melihat pria galak itu yang menyebalkan Akhirnya Caisar ditempatkan di penampungan Caisar menggedor kaca dengan panik Dia tidak mengerti mengapa ia dikurung Rotman juga sangat sedih Ia telah memperlakukannya sebagai keluarga Dia memberitahu Caisar Dia berusaha mengeluarkannya Setelah Caisar dikurung Dia menerita Makanannya tidak layak Penjaga menyiramnya dengan pistol air Caisar yang basah siup merengkuk di kandang besi Ia menggambar jendela rumah di dinding Ia rindu kembali ke rumah yang hangat itu Berharap Rotman segera menjemputnya Tapi semua ini hanyalah awal dari nasib buruk Ketika Kraliar melihat Caisar berpakaian Dia merobek pakaian Caisar Lalu dia menggertak Caisar Kralian menyemangati bosnya Penjaga selalu mengambil keras saat malam Caisar tahu bahwa mereka jadi bahan percobaan Rotman datang menemui Caisar hari ini Caisar senang mengira dia akan pulang Tapi harapannya sirna Caisar muat dengan kehidupan di sini Ia menghapus gambar jendela yang dia buat Mimpi pulang ke rumah hancur Kenyataannya Dia adalah seekor kera Bahkan jika ia pulang Ia selalu dilihat aneh oleh orang-orang Dia akhirnya memutuskan sesuatu Kera berbaring di laboratorium Betul sekali Mereka melakukan eksperimen kera Mereka menempatkan obat peningkat kecerdasan Ke kera ini Sementara dia menjadi bahan eksperimen Terjadi insiden Tubuh kera bergetar hebat Menendang masker pria gemuk itu Saluran obat juga terputus Pria gemuk buru-buru memakai masker Tapi dia tidak tahu Dia menghirup gas yang sama dengan kera Penjaga mengajak temannya berkunjung Untuk pamer Ia menyetrum kandang besi Membuat semua kera menjerit kesakitan Tapi ia malah senang Ketika mereka akan pergi Terjadi insiden Caisar tiba-tiba Menarik seorang pria Mendekatinya Lalu melepasnya lagi Mereka mengira Caisar hanya kesal Tapi tidak tahu bahwa Caisar mencuri pisau lipatnya Caisar berhasil membuka pintu penjara dengan pisau Caisar menuju kandang King Kong Dan membebaskan King Kong King Kong yang besar berlari dan melompat gembira Karena sudah lama tidak bebas Caisar membuang makanan ke kera yang menghinanya Dan memukul kepalanya Kera itu kesal Tidak mengira Caisar berani Ia menoleh King Kong Di belakangnya Saat melihat King Kong Sejak itu Caisar menjadi pemimpin Pada saat yang sama Laboratorium menguji hasil percobaan Tidak ada yang memperhatikan bahwa pria itu batuk darah Hingga mengotori dokumennya Ia akan mengatakan pada Rotman jika tubuhnya tidak beres Tapi Rotman tidak ada di rumah Tetangga di sebelahnya tiba-tiba menepuknya Pria gemuk kembali batuk darah Ia minta maaf lalu pergi Ayah Rotman akhirnya wafat Rotman yang sedih memutuskan mengambil Caisar Dia melemparkan setumpuk uang ke penjaga Tapi penjaga menolaknya Meski mengizinkan Rotman membawa Caisar Ketika Caisar hendak pergi Ia melihat tali di tangan Rotman Ia menutup pintu lagi Dia bukan peliharaan Ia telah menemukan kelompok sendiri Caisar sangat menderita Rotman harus menghormati pilihannya Malam itu Caisar memanggil mantan kera pemimpin Lalu memberinya makanan Untuk dibagi ke setiap kera Mereka heran mengapa diberi kue Caisar berkata Kera itu sangat lemah Hanya ketika bersatu akan kuat Tapi Caisar melebih-lebihkan mereka Tidak semua kera itu pintar Tria gemuk meninggal secara tragis di rumah Akibat terkena obat peningkat kecerdasan kera Tapi bagi manusia itu mematikan Malam itu Caisar mengingat kata sandi kandang Dan melarikan diri Ia tidak kabur Tapi kembali ke rumah Rotman Mengambil obat kera di dalam kulkas Dan kembali ke kandang Ia membuka obat itu Dan menyebarkannya Semua kera menghirupnya Keesokannya penjaga memukul Caisar Dengan tongkat listrik Menyuruhnya kembali ke kandang Ia memukul Caisar Dan mengenai Caisar Kali ini pukulannya dihindari Caisar meraih lengan penjaga Melihatnya sebentar Dan mengatakan sesuatu Ia menakuti penjaga Kera lainnya juga heran melihat Caisar Ia menamparkan penjaga Dan berteriak dengan memegang tongkat listriknya Seperti pemberontakan Caisar telah menghirup obat dua kali Mereka muak dengan kehidupan di kandang Caisar menyeret penjaga ke dalam kandang Dan mengurungnya Ia melepaskan semua kera yang dikurung Pada saat itu penjaga lain masuk Penjaga melihat Pemandangan yang kacau Ia segera kabur Tapi sebelum membuka pintu Ia ditarik oleh kera Dan dimasukkan ke dalam kandang Pada saat itu Penjaga ingin melawan Caisar mengambil pistol air Dan menyemprotnya Hasilnya adalah Penjaga itu tersengat listrik Orang jahat ini akhirnya menerima akibatnya Mendapat pembalasan yang pantas Sekelompok kera menerobos kandang Di bawah kepemimpinan Caisar Para kera berbaris dengan tertib ke kota Dengan kedatangan kera Kota ini mengalami perubahan aneh Orang-orang melihat kera berlarian Mereka datang ke lembaga penelitian kera Dan menghancurkan alat penelitian Karena semua kera yang ditangkap untuk eksperimen Tidak pernah kembali Mereka membebaskan kera di laboratorium Menghancurkan gedung Mereka ke kebun binatang King Kong menerobos kandang Membebaskan kera lainnya Dan menghancurkan pagar untuk jadi senjata Mereka semakin bertambah Pada saat yang sama polisi bergerak Kera sudah tidak bisa dikendalikan Kera yang lemah ditangkap oleh polisi Ketika dia akan menangkap yang berikutnya Kera Hampir membunuhnya Lihatlah Tentara kera telah mengepungnya Ia melihat King Kong membuka pintu mobil Ia tidak punya pilihan selain kabur Kera melintasi kota yang penuh orang jahat Mereka bergerak ke satu arah Sambil lari dari pengejaran King Kong dan Caisar menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya Kera tua Melempar cakram ke mobil polisi King Kong juga melemparkan besi Mereka naik bis dengan penuh semangat Mereka adalah kera yang kuat Mereka berhasil melawan manusia Mereka datang ke jembatan Tapi tidak menyerang manusia Mereka ingin menyeberang Pergi ke hutan Redwood yang tidak dapat diakses Tapi ada yang menghalangi di depan Sejumlah besar pasukan muncul dari belakang Apakah mereka putus asa? Mustahil Caisar sangat cerdik Kera merangkat ke atas jembatan Ada yang pergi ke bawah jembatan Untuk berlindung Pasukan di belakang mengejarnya Kera itu jatuh karena pukulan tonggak Caisar dan King Kong marah Mereka tidak mau kelompoknya disiksa King Kong meraih petugas Dan menghajar petugas Tapi Caisar menahannya Ia hanya bisa berteriak marah Sebuah helikopter muncul Pistol itu melumpuhkan bayi kera Bayi kera itu jatuh dan terlihat menyedihkan Itu membuat kera tua marah Caisar memberi komando Kera menggulingkan bis Dan mendorongnya ke depan Caisar menunggang kuda Serangan balik telah dimulai Kera yang sangat banyak turun dari langit Kera di bawah jembatan juga keluar Menyerang pasukan polisi Mengusir semua musuh Dan saat mereka merayakan kemenangan Helikopter tiba-tiba muncul Melawan kera dengan tembakan Banyak kera yang dilumpuhkan Caisar marah dan mengayunkan senjata Melihat bos dalam bahaya King Kong mendorong Caisar menjauh dan menarik helikopter itu Pada akhirnya Helikopter itu meledak Caisar segera mengeluarkan King Kong yang sekarat Ya Ia terkena peluru Ia lebih dari binatang Begitu penyanyang daripada beberapa manusia Mereka hanya ingin kembali ke hutan dengan selamat Akhirnya King Kong tewas Caisar berhasil memimpin kelompoknya kembali ke hutan Rotman mengejarnya Ia ingin membawa pulang Caisar Tapi Caisar melihat teman-temannya Ia berkata di telinga Rotman Caisar sudah ada di rumah Rotman tercengang Caisar berhasil mendapatkan pengakuan Sebagai pemimpin kelompoknya Manusia selalu ingin berubah Tapi tidak pernah peduli Langit tidak bisa berbicara Alam juga tidak bisa berbicara Tapi ia selalu teratur Jangan merusaknya Sekian film kali ini Jangan lupa like dan follow ya Karena video selanjutnya lebih seru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!